Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus bom bunuh diri di Maporesta, Surakarta. Kita akan terhubung langsung dengan Wahyu Ritonga yang sudah ada di Maporesta, Surakarta, Jawa Tengah. Wahyu, apakah ada tersangka baru pada kasus bom bunuh diri? Ya, di saat situasi terkini dari Maporesta, Surakarta, Jawa Tengah telah berlangsung normal di mana kemarin sore pihak dari Poresta dan juga bekerja sama dengan Polda, Jawa Tengah dan dibantu oleh satu angin petugas dari Mabes Pore sudah melakukan olah TKP dan membersihkan TKP di mana tepat terjadi ledakan bom. Dan Kapolda sendiri juga sudah menegaskan bahwa jenazah pelaku sudah dibawa ke Polda, Jawa Tengah dan diduga bahwa pelaku terlibat dalam satuan ISIS. Dan jenazah pelaku tersebut bernama Nur Rahman dan korban yaitu satuan unit dari Provos sudah diamankan dan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Surakarta ini sendiri. Dan baru saja beberapa saat tadi Menko Polukam yaitu Luhut Panjaitan dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, Luhut Sitompul telah melakukan kunjungan ke Maporesta Surakarta ini terkait masalah pengamanan dikarenakan siang hari ataupun sore hari nanti Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan silaturahim di Hari Raihidul Fitri di Surakarta ini. Dan dapat kami informasikan bahwa pagi tadi Kapolda dan juga Kapolres telah melakukan solat id di depan Maporesta Surakarta ini dengan tenang dan hikmat dikarenakan warga sendiri tidak sama sekali merasakan khawatir karena warga sudah percaya dengan kepolisian dari Surakarta sendiri. Dan Kapolresa Surakarta sendiri juga menegaskan kepada seluruh satuan unit Polsek untuk lebih-lebih mengamankan unit-unit Kapolsek ataupun tempat-tempat pelayanan publik yang ada di kota Surakarta ini sendiri. Untuk sementara tidak dapat kami sampaikan dari Surakarta kembali ke Anissa.